Intro Aduh, dikirimin nih dari emak, bapak di rumah katanya ada ini gini-ginian. Katanya suruh coba bikin apa gitu buat chef table. Dikirimin beberapa ingredien dalam satu wadah, kemasannya udah keliatan sih ada yang nyempil, itu ada ketupat salah satunya, bungkusnya tapi. Terus ada beberapa sayuran dan buah-buahan. Oke, sekarang saya akan mulai dengan bikin ketupat, terus kita akan buat juga kuahnya dengan ayam, terus sayuran, dan start cooking now. Intro Start dengan beras, kita rendam dengan air, kalau bisa satu malam. Ya, jadi kita masukin sekarang. Nah, kita masukin. Kalau masukin ini, jangan dari salah-salahnya, tapi kita bisa buka ke kantongnya, oke. Dan kita bisa masukin sekarang. And make sure kita waktu filling ini jangan sampai penuh, karena nanti akan explode. Ya, jadi setengah lebih. Nah, ini kita udah filling semuanya. So, kita boil sekarang dengan air garam. Kita masukin. Boom. Oke, kita close biar dia lebih cepat. Oke, next kita akan buat mainnya, yaitu chicken. Jadi, ini chickennya kita potong dulu. Kita cut to eight. Oke, kita potong jadi delapan. Oke, jadi setelah ayamnya kita potong, kita baluri dulu dengan salt and pepper. Merata. Dan sedikit ketumbar. Dan kita aduk. Dan kita diamkan kurang lebih 15 sampai 20 menit. Nah, saya langsung buat untuk pasir labu, tapi saya pakai ayam dan bumbu merah. Jadi, itu nggak cuma putih, nggak kayak opor biasa, jadi kayak kalio. Kita akan iris dulu labu siamnya. Garam dulu. Jadi, ini kita harus rendam dulu di air garam. Oke, ini cukup. Oke, make sure. Put some salt. Jadi, saya langsung ingat. Biasanya pasti harus ada ketupat dan sayur labunya. Kita iris daun bawang. Selesai. Oke, terus cabai merah juga. Ada miring. Oke. Oke. Nah, ini jadi semua sayurannya akan kita masak dengan bumbu merah. Yang dibuat dari bawang merah, bawang putih, kemiri, dan cabai merah. Kalau Anda pengen lihat lagi, coba deh flashback ke setable sebelumnya di YouTube. Ya. Oke. Nah, kita akan tumis di pan. Dan kita keluarin ayamnya. Nah, ini pasti udah lebih meresap. Oke. Nah, ini udah kita soak with seasoning. Nah, kita akan tumis sekarang bumbunya. Ini saus pambal ini. Bumbu merah ini bisa kita prepare. Kita frozen. So, easy for everyone to cook. Oke. Masukin ayamnya. Boom. Oke. Nah, setelah itu masuk, kita tambahkan kaldu ayam. Nah, ini kita tinggal nunggu mendidih. Kita masukin daun salam sekarang. Serai. Oke, tambahkan seasoning lagi secukupnya. Oke, sekarang kita masukin santan kental. Kita mix. Oke. Dan kita bisa tambahkan sekarang labu siamnya. Dan kita tambahkan semua sayurannya yang udah kita iris. Oke, masak kurang lebih 3 sampai 4 menit lagi. Dan akan lebih spesial lagi kalau kita tambahkan bawang goreng. Dan kita rebus bersamanya. Sekarang kita akan tambahkan tempe dan telur bacem. First, kita akan rebus telurnya dulu. Waktu rebus telur, kita akan rebus setengah matang aja. Sekarang kita akan tumis bumbu putih. Nah, ini adalah bawang merah-bawang putih yang kita tumis dengan ketumbar. Oke, kita akan tumis semuanya. Jadi tempenya kita akan iris. Potongannya jangan terlalu tipis. Karena nanti pecah. Jadi mesti rada tebal-tebal ya. Terbaik dua. Jadi kalau ini jangan terlalu besar. Karena dia akan lebih lama meresap bumbunya. Oke, bumbunya udah mulai harum. Kita tambahkan daun salam. Tumbar. Naos. Gula merah. Setir. Lalu tambahkan asam. Kaldu. Lalu kecap manis. Oke, dan kita bisa tambahkan tempenya ke dalam. Oke. Sampson. And pepper. Oke, jadi telurnya ini udah cukup. Jadi jangan lebih dari 5 menit. Jadi kita mau soft dalamnya. Tiriskan. Nah, ini saya akan retak sini aja. Jadi jangan sampai terlalu pecah. Oke, kan kita masukkan lagi ke dalam. Oke, jadi dari retakan-retakan itu bumbunya akan masuk ke dalam. Dan dia akan membentuk tekstur. Oke, next. Kita akan angkat ini. Nah, ini udah bagus banget. Ya, udah caramelize. Dan kita akan goreng di minyak panas. Nah, ini udah warnanya udah cukup ya. Jadi dia harus seperti ini, glazy. Nah, telurnya dulu juga mesti kita keluarin. Oke, dan bumbu yang kita masak hari ini. Ini jangan dibuang. Ini bisa tambahkan air lagi. Dan kita bisa rebus tahu di dalamnya. Jadi bisa kita pakai lagi daur ulang. Oke. Sekarang kita akan open egg-nya. Nah. Jadi saya mau dapetin teksturnya seperti ini telurnya. Mubbling. Oke. Nah, ini dia telurnya. Tuh, seksikan. Nah, ini kita akan sisikan. Kita akan goreng dulu tempenya. Nah, ini udah cukup ya. Warnanya udah bagus. Kita matikan. Dan kita tiriskan di atas tisu. Wah, hot. Sweet and hot. Very nice. Oke, nah kita sekarang lihat. Udah keras. Kita angkat. Oke. Oke, semuanya udah ready. Kita akan patting sekarang. Ketempat lebaran, alas siap table, ready to serve now. Ini cocok banget nih buat kita kirim-kirim ke family, your best friend, and your loved ones. Udah pasti yang terima, happy banget terima ini. Terima kasih telah menonton!